Ketika informasi yang pertama, Saudara Aparat Gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Bia Cukai Kendari serta Aviation Security dan Lanut Halo Oleo menangkap pasangan suami istri penumpang pesawat di Bandara Halo Oleo. Dari penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di Celana dan Stagen. Dua orang penumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6722 Rute Jakarta Kendari ditangkap aparat gabungan saat tiba di Bandara Halo Oleo, Konawe Selatan. Keduanya merupakan pasangan suami istri warga kota Kendari masing-masing berinisial KK 27 tahun dan IN 24 tahun. Diduga, keduanya membawa narkotika. Saat digeledah, ditemukan lima bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyelipkan di dalam Celana. Kepala BNMP Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Sabarudin Ginting menyebutkan oleh tersangka perempuan memasukkan bungkus sabu ke dalam Stagen sedangkan tersangka pria menyimpan paket sabu-sabu tersebut di bagian Celana Belakang. Keberhasilan bidang berantas dipimpin oleh Kongbes Pol Joni telah melakukan upaya bersama dengan rekan-rekan yang ada di berantas melakukan penangkapan jaringan narkoba, pengedar narkoba yang berasal dari PK Pekanbaru, Pekanbaru Kendari. Dan mereka berdua melakukan ini sudah beberapa kali. Ini jaringan yang kita pantau sejak beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah hari ini kita berhasil mengungkap perkara ini dengan menangkap kedua orang tersebut dan barang bukti seperti ini. Semua barang bukti ini dikemas di dalam celana dalam. Yang perempuan dikemas di Stagen, perut, dan yang laki-laki di bagian belakang. Meski begitu, Ginting mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah paket sabu yang berhasil diamankan dari tangan kedua tersangka. Ia mengaku masih akan terus melakukan pengembangan dari penangkapan dengan barang bukti yang diperkirakan lebih dari 1 kg. Usai diamankan, kedua pelaku langsung menjalani pemeriksaan oleh petugas di kantor BNNP Sulawesi Tenggara. Gunawan Agus Wahyudi, TV Resultra, melaporkan.